This is the living world. Dalam hidup ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang suka dan sayang dengan kita. Tetapi juga kita dipertemukan dengan orang-orang yang benci atau tidak suka dengan kita. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan ada orang-orang tertentu yang hadir dalam hidup kita yang seringkali membuat kita menjadi marah, kecewa, benci, kesal. Dan juga ada orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang demikian? Matius 5 ayat 44 katakan, Kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Tetap mengasihi dan berdoa buat setiap orang-orang yang tidak suka atau benci dengan kita. Apakah kita bisa melakukannya? Mintalah roh kudus untuk terus memberikan kekuatan untuk kita bisa mengasihi dan berdoa buat setiap orang yang membenci kita. Terima kasih telah menonton!